Halo guys melihat gue plus gaming saudara ini gua akan bermain Minecraft lagi teman-teman dan hari ini gua akan bakalan melanjutin Minecraft series survival ya jadi kemarin gue buat video tentang Minecraft survival series dan sekarang gua akan lanjutin lagi ke part 2 Oke jadi kemarin oke jadi kemarin gua udah maini dan gua udah full Armor Iron dan sekarang gua tinggal balik ke rumah dan Iron buat sisa 14 dan kemarin ini namanya raw Iron sekarang jadi besi mentah sekarang update 56 mungkin cuman tambahin bahasa ya bahasa Indonesia ya tren selatan doang Oh my god Oke sekarang gua akan balik dengan cara budir ya karena disini gua gua simpan persediaan ya seperti biasa lagu takut hilang semua bareng-bareng gue ini bareng-bareng sayangan tidak boleh hilang oke lah kalau seperti itu gua akan mencuburkan diri ke lava coba bentar bete bete oh iya gua butuh ini ya oke nah oke lah Fenggak ambil mantep dan gua nge-spound disini oke ya nggak apa-apalah guys gua pakai persiapan inventory garuk soalnya nanti ribet nanti kalau ada masalah bareng-bareng kita ngedrop Oke langsung aja oke kita mulai kontennya ya jadi hari ini gua akan buat rumah tapi nggak tahu buat rumah dimana untuk sekarang gua ambil Fatih Dora terlebih dahulu Oke selesai Halo kamu zombie megang apa kamu oh teman-teman lu Oh teman-teman lu Hai waduh sana ya bukan kesana soalnya sana lebar tempatnya Wow dalam air itu lebih cerah ketimbang di darat Oke dimana logika mau mojang Oke lah tidak usah dipikirkan sekarang gua tinggal cari spot untuk membuat rumah oke lah jadi gua lebih memilih tempat yang lebar daripada tempat lain tempat lebar itu lebih mudah dan resourcenya itu lebih lebih banyak oke gua akan naik sini dan depan malam kalau gua tidur dah oke gua tidur udah udah seharian mining di gua dan ya gua udah bangun Halo ayam mati loh Oke buat rumah dimana ini Oh bos ini bagus nih ya guys jadi spot yang lebar ini gua akan gunakan untuk hal-hal yang gua butuhkan contohnya kayak farm top ternakan ya seperti biasa nah oke sini cocok nih oke lah kalau begitu langsung aja kita buat rumah impian gua langsung aja kita buat rumah yang besar enggak kayak swivel yang kemarin ya buat rumah kecil jelek sekarang gua akan buat rumah yang bagus hmm wet 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 ini gua hancurin jangan pakai kayak biasa ya oh iya oh iya guys disini kalau kalian pernah nonton video gua dua tahun yang lalu fix kalian bersadar suara gua udah berubah jadi dulu tuh suara gua tuh suara gua tuh cempreng banget serius ya kalau kalian kepercaya coba kalian tonton video gua atau tahun yang lalu serius serius tuh suara gua bener-bener berubah sekarang oke gua dapet banyak pedaging jangan bunuh semua dah oh wet 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 kayu ini kayu ek lebih sedikit disini oke lah gua akan bongkar lagi ini gua skip aja lah oke guys ini gua udah sekalian ambil kayu putih kayu butula namanya ya buat itu lah oke langsung kita pakai kayunya untuk membuat rumah jadi konsep kayak begini buat ini kita terlalu kecil bentar jadi disini bakalan gua taruh tempat kaca tingginya empat blok lah nah ya sih juga sama gua taruh kaca nah jadi disini bakalan tempat jendela ya udah tinggi banget ini nah jadi disini dapur sini tempat tidur oke lah untuk rumah rumahnya tingkat aja ya hampir bagus hampir bagus aku tidur hampir 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 daging enak dagingnya enak pasti makan nah mantep matahari masih di atas ya oke ini kesempatan gua untuk ambil kayu itu domba ini bisa nih kita ternak domba ya oke oke walaupun gua udah di atas tanah tapi gua tetep aja di teror dengan ambience dan serem banget pas asli serem banget ya kemarin gua juga udah kena ambience serem banget sekarang gua masih ya jadi teror ya bayangin loh oh oh my god emang kau main di Minecraft nya itu sebenernya creepy eh wet lorong-lorongnya sempit amat nah yang sempit kamarnya ini waduh sisain satu ini satu kamar satu untuk dapur ya ini rumah gua itu kayak rumah kayak semacam umum ya cuman ada kamarnya dan gua pengen ada tingkatnya lah gua pengen rumah gua tingkat disini tempat tangga oke lah ini gua taruh kayak begini aja nah jadi disini gua akan taruh tangga tangganya eh tangga yang biasa tapi tangga dari blok kayak gini doang cukup ya ya nah disini gua mesti bikin-bikin lagi nih rumah kau kecil apa lagi ya untuk storage cepat storage sih kayak gini buat cepat storage kayaknya nggak usah deh ya udahlah rumah kecil aja ya jadi ini entah apa tempatnya ntar gua pikir-pikir ini kecil mah pokoknya oh ini nih nah ini 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 untuk naik ke atas oke lah selesai sekarang gua tinggal gua tinggal bentuk doang ini tinggal gua bentuk abis itu gua taruhin blok batu nah jadi gua bentukinnya kayak beginilah membentuk struktur bangunan jadi biar biar kalian tahu itu bentuk rumah gua kayak apa oke lagi dan lagi nih kayak gua nggak cukup serius bolak-balik buat sendiri capek nah oke jadi bentuknya bukan kayak begini kotak kotak biasa kita main game ini kotak-kotak gue salah-salah adikusalah jangan gak usah ditambahin beginian dah udah gak usah taruh beginian kita taruh masih ada 10 menit oke lah kayak begini aja oke ini gua taruh nah ini gua hancurin maksudnya kacanya nggak segede itu ya jadi gua ganti blok batu tuh pintunya gua pakai kayu putih soal pintunya ini bagus banget nah ini dia nih pintu betula di sini gua pakai bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Inggris gua cuma bisa bahasa Inggris dikit-dikit ada malam ya tidur-tidur capek nih gua habis bangun rumah ya walaupun 6.30 doang oke tidur-tidur ayo tidur nah ah gua kebakar oke go back to kulit kulit jauh ya sekarang kita bakalan jadi kulit jauh lagi bangun rumah ya oke oke sekarang gua tinggal ambil batu dan buat gua 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 buatan lah jadi gua nya itu gua bakalan buat sini nih jadi gua nya itu bukan buat cari apa-apa cuman buat cari eh buat cari stone doang koble stone nah langsung dapet nih gua bunyi gua denger suara zombie gak tau suruh dimana nih mungkin spawner ya kalau spawner ini untung nih kalau misalkan dapet enchant golden apple lumayan nih buat lawan ender dragon oke kayaknya yang belum cukup oke ini kenapa px iron gua cepet hancur ya cepet abis cerita sebelum ini besi loh ini besi kayu ini oh dapet iron mantap lah oke gelap gelap nah terang kembali untuk iron mining 1 iron ore dapet 1 cuman kalo misalkan dapet cuman kalo misalkan kalian mainnya pake fortune 3 dapet lah lebih dari 1 oke oke selesai dah kita ambil beberapa batu lagi oke nah selesai dah jadi tuh gua bakalan taruh gini nih jadi kacanya gak gede nah jadi kamar gua bakalan taruh jendela lagi biar gak gelap lah biar ada udara yang masuk nih ini taruh begini aja di sini bisa taruh bookshelf sih bagus sih untuk dapur atau kitchen gak usah gak usah gede gede lah kayak begini aja untuk lantai dari cobblestone aja lah with cobblestone wait 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 ya jangan cobblestone lah jangan cobblestone ya jelek gede tema nanti kita bakalan bakar cobblestone ini jadi batu jadi temboknya aja ya yang terbut dari batu oke ini oke disini gua rekaman di malam hari lagi jadi gua harus seredahin suara gua harus kecilin suara gua ya gua rekaman di malam hari soalnya lebih enak sama nonton tram cuman lebih creepy aja puas lagi main di game no back sound no life kenapa ya mancraft PE ini gak ditambahin back sound soal back sound tuh jauh lebih asik gua gak tau kenapa ya oh iya guys untuk video epep gua udah sampai gua udah sampein kemarin video epep nanti soalnya gua gua tau sekarang ada mystery shop tiga malah tiga tiga lipat mystery shop di epep cuman gua gak punya diamond iya gitu aja jadinya gua gak buat konten tentang epep ya karena gua gak punya diamond ih itu doang ya gua gak buat video epep karena gak punya diamond udah loh diamond no left punya diamond gak bisa buat konten cuman kalo buat konten gameplay bisa lah cuman gameplay gua ya rada aneh gitu mungkin nanti lah nanti oke mungkin abis video ini gua bakal buat video gameplay saat gua bermain ff ok oke ini dia oke 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 begini aja udah mantap dah terhebat ini tangganya dari cobblestone aja ini dia di b2 disini gue punya resospek resospek tekstur kita bisa request pakai resospek atau pakai grafik aslinya aja silahkan komen di bawah kalau kalian setuju untuk memakai tekstur pek oke tekstur tekstur peknya gue punya shader agak ngelag sih cuman ya berguna nambah suasana alam Minecraft lah nggak nggak datar kayak begini grafiknya Oke urusan temboknya ini yang selesai sekarang gue tinggal bakar aja tinggal bakar batu batu dibakar jadi apa ini isi kambing malak bakar nazap lu kayak cobblestone kalau dibakar jadi batu liston liston kembali ya Oke jadi disini gua butuh empat ton to empat batu eh gua akan coba skip aja soalnya ini kalau lama banget aku guys lama banget ya nunggunya tapi sini gua udah punya batu 24 Bisa aku grafting dapat turun pot sama aja what the hell is this man sama aja kalau kayaknya gua akan memperbaiki lantainya dulu jadi batu 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 dari batu Oke lah jadi lantai sama atapnya atau lantai dua nanti lantai pakai ini aja batu batu mantep nah jadi kan bagus ini walaupun nunggu lama-lama ya agak pusing sih nunggu lama-lama tapi nggak papa lah hasilnya pun jadi bagus nanti Oke kita tunggu lagi ya dan selesai Oke ini dia what the oh my god oh my god oh my god Oke dari ngebuk oh my god how man how oke selesai dah bagian lantai bawah selesai sekarang urusan kita yang kedua bikin pusing pusing ini ya nungguin atau pusing banget Aduh apa ya sambil nunggu sambil fun apaan nih guys kita sambil nunggu ini masa bunuh-bunuh lewat habis dong populasinya udah gua gua lagi kemarin gua dapet koper tapi buat apa ya buat apa ini bro mending dah gua bisa buat kabel ini nggak bisa busuk apa-apa oke nanti gua pikir-pikir ini kekini kalau nggak salah eh koper or ini bisa dibuatin blok Wow jadi dari mana itu buat blok di koper mantep banget ya mojang inspirasinya apakah kita bisa membuat iron golem dari koper ini kan aron golem lagi yes koper golem namanya mungkin kalau bisa bakalan keren sih oke lah gua akan tunggu sampai semua cobblestone jadi stone oke lah gua akan tunggu bye bye ya boom boom Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selesai. Kayak pasirnya udah gue bakar. Sekarang gue udah crafting jendela. Langsung aja gue taro. Nah, jadi konsepnya begitu. Nah, oke, sini gue taro. Sini lagi gue taro. Nah, mantap. Sekarang udah malam nih. Oke, udah malam ya. Oke, ini dia rumah gue udah sengaja di. Sekarang, hal yang gue harus lakukan adalah mindahin ini tepat tidur ke kamar gue. Oke, ini dia. Nah, respon point. Dan untuk furnet sama crafting table gue taro di dapur. Oke, fire. Biarin aja di sini. Oke lah, kalau begitu. Gue langsung aja taro. Sini dan sini. Buat crafting table. Nah, kayak begini aja lah. Untuk dapurnya. Oke, nanti gue akan perbaiki dapurnya ya. Gue perbagus. Oke lah guys, mungkin segit aja untuk video gue kali ini ya. Nah, rumahannya udah lumayan bagus lah. Oke, nanti gue akan lanjutin di next episode. Gue tak tahu gue perbaiki rumah gue secara online. Atau enggak gue rekam. Oke lah. Langsung aja kita penuh depan. Oke, inilah guys. Rumah gue ada jadi dan bagus banget. Oke. Wah, mantep banget ya. Oke guys, mungkin segit aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa mencet like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.